Sekitar 1,2 juta liter air telah diguyurkan untuk memadamkan api di TPK Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat sejak 19 Agustus 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya membuka lahan baru untuk pembuangan darurat sampah Sebandung Raya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBB Jabar, Hadi Rahmat, mengatakan pada Rabu, 30 Agustus 2023, 90 persen titik api di Sarimukti di zona 1 sudah padam dan asap sudah hilang, namun di zona 4 masih sekitar 50 persennya mengeluarkan asap. Begitupun dengan zona 2 dan 4 yang titik apinya telah berkurang signifikan tapi masih mengeluarkan asap, Asosiasi Pemadam Kebakaran Jabar Bahu-Membahu mengerahkan semua potensi untuk memadamkan api. Kita tetap lakukan waterbombing. Sudah 1,2 juta liter ditumpahkan di Sarimukti, katanya di Bandung, Rabu, 30 Agustus 2023, Hadi mengatakan pemadaman api masih terkendala akibat gas metana yang terkubur di kedalaman 50 meter, juga embusan angin dan cuaca panas yang bisa membuat titik api baru, Hadi menargetkan. Kebakaran tasarimukti dapat sepenuhnya padam sebelum masa tanggap darurat bencana yang dikeluarkan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan melalui Surat Keputusan SK No. 103-3-2-Kep-760 BPBD 2023 pada 22 Agustus. 2023 lalu berakhir pada 11 September mendatang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!